Keris-keris dengan lo yang terlihat aneh ini sebenarnya adalah keris yang sangat langka keberadaannya ya Rahayu, Rahayu, Rahayu Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusakan nusantara lainnya Dengan akal sehat dan hati terbuka Nah, kali ini saya akan membahas keris-keris yang bentuknya atau lo yang terlihat aneh ya Padahal itu adalah keris dengan dapur yang cukup langka ya Karena memang ada beberapa teman, jadi cerita lucu, jadi pernah punya keris jenis ini ya Karena dia menganggap lo yang aneh enggak seperti keris pada umumnya, akhirnya dia lepas Padahal itu adalah keris-keris dengan look yang memang bisa dibilang istimewa dan keberadaannya sangat langka ya Nanti akan saya bahas 4 jenis keris ya, 2 diantaranya adalah ini, mungkin teman-teman sudah pernah lihat Nah, sebelum saya bahas, itu keris-keris apa saja Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini Nah, sekarang kita akan melihat keris yang pertama ya Jadi keris yang pertama, jadi kalau seperti gambar di samping saya ini, ini juga terlihat aneh ya Jadi kayak separuh bila bagian atas, looknya di situ Ini disebut Purmo Malello Sebenarnya, keris ini looknya bukan di bagian atas ya Tapi, looknya itu yang paling bawah, itu yang paling renggang Semakin ke atas, semakin menyempit Dan keris-keris dengan look seperti ini, bagian bawah yang paling renggang Terlihat panjang ya, kayak separuh bila itu kayak enggak ada looknya Terus yang atasnya berlook, semakin lama semakin jempit Itu disebut Purmo Malello Nah, untuk keris Purmo Malello sendiri Sebenarnya, kalau dari istilahnya cerita orang-orang atau senor-senor perkerisan Jadi, Purmo Malello itu berarti rasa cinta ya Jadi, Malello itu yang kelapelit indah atau ada yang bilang membara, kayak gitu ya Tapi, lebih ke keindahan Jadi, ibaratnya rasa cinta yang cukup indah atau yang lebih lah Ada yang bilang rasa cinta yang sangat membara, seperti itu Nah, yang berikutnya Jadi, selain keris Purmo Malello ini Ada lagi keris dengan look yang istilahnya cukup unik juga ya Jadi, yang ini, ini adalah salah satu jenis look Megantoro ya Nah, jadi ini salah satu look yang unik kalau teman-teman perhatikan Jadi, looknya di bagian bawah ya, yang atasnya lurus, paling panjang Coba kalau ini dapurnya karena tinanding Sebenarnya kalau Megantoro, yang umumnya adalah yang di samping saya ini ya Jadi, ini disebut keris Megantoro Dan keris-keris yang memiliki look seperti ini atau looknya di bagian bawah Itu disebut Megantoro Itu melambangkan kebesaran atau sesuatu yang luas, yang tidak terbatas ya Seperti itu ya Megantoro atau lambang kebesaran istilahnya Sesuatu yang sangat luas, itu Megantoro Dan ini salah satunya, bentuknya ya Jadi, looknya di bagian bawah Orang menyebutnya look Megantoro Walaupun ini dapurnya karena tinanding Tapi kalau penyebutan ini karena tinanding ya Dengan look Megantoro Jadi, seperti itu Nah Untuk yang berikutnya Ini mungkin teman-teman sudah pernah lihat ya Nah, ini juga keris dengan look yang cukup unik ya Kalau teman-teman perhatikan Jadi, looknya cuma di bagian ujung Di bagian ujung ini Nah, biasanya orang menyebutnya ini adalah keris damar muruk Karena itu seperti lenterai ya Atau oblik kalau di Jawa Jadi, memang filosofinya ya Menerangi atau bermanfaat bagi sekelilingnya Untuk keris dengan look yang ditudung Atau damar muruk Ini juga salah satu keris dengan look yang cukup langka ya Sebenarnya keberatannya jarang Jadi, terlihat agak aneh juga ya Nah, yang terakhir ini Yang akan saya bahas adalah Mungkin teman-teman ada yang penasaran ya Jadi, ada look yang seperti di samping saya ini Jadi, looknya di bawah dan di atas Dan konon Salah satu keris dengan look seperti ini Yang cukup terkenal Yang sekarang ada di Malacca ya Di Malaysia sana Itu adalah keris Taming Sari Jadi, keris yang diduga Taming Sari itu Itu bentuknya adalah ini ya Jadi, looknya di bawah Sama di ujung Orang sih nyebutnya kalau keris seperti ini Campur Bawur Yang melintang di dunia kerisan sendiri Untuk look yang itu cuma punya dua itu tadi ya Damar buruk sama yang Look Megantoro Jadi, seperti itu Nah, mungkin itu saja dari saya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!